Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham adab bertamu teman-teman dalam dalil dikatakan hai orang-orang beriman jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah jadi yang mesti kita lakukan adalah mengucapkan salam dalam hadis dikatakan salam dalam bertamu maksimal cuma boleh tiga kali dan kemudian setelah kita mengucapkan salam posisikan badan kita di samping pintu tidak boleh tepat di depan pintu itu adabnya karena nanti itu untuk menjaga privasi dari ahlul baik jadi ketika kita ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketok-ketok pindahlah ke samping pintu ketok lagi berdiri lagi di samping pintu ketok lagi berdiri lagi di samping pintu nah kalau gak ada jawaban pulang karena bisa jadi ahlul baik sedang tidak bisa menerima tamu ini berdasarkan dalil astatastazinu watusalimu sampai kita diizinkan memuliakan tamu adalah wajib bagi ahlul baik tapi tidak menerima tamu karena satu dan lain hal misalnya karena sedang ngobrol dengan suami ada hal penting atau misalnya ada kewajiban lain yang dilakukan di dalam rumah maka mereka bisa menolaknya nah walaupun menerima tamu itu bagian dari sebuah keutamaan dalam sebuah amal jadi ucapkan salam tiga kali nah kenapa cuma tiga kali dikhawatirkan orang yang gak ada di rumah atau ada hal yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa menerima tamu jadi berdirinya posisi di samping pintu ya jangan di depan pintu kalau depan pintu nanti mereka buka pintu langsung nampak privasi dalam rumahnya itu adabnya semoga bermanfaat like, share video saya ini follow channel saya ini dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh